Nat mau cerita soal mimpi semalam yang aneh banget Jadi tadi tuh Nat mimpi lagi berenang di lautan Awalnya sih keren karena pemandangan bawah lautnya Tapi lama-lama tuh makin gelap Nat mulai nyelem ke laut gelap yang dingin dan seram Terus tiba-tiba Tapi untungnya tuh kira-kira mimpi itu jadi penasaran deh Sedalam apa ya lautan itu Jangan-jangan di laut itu banyak monster kayak di mimpi Nat Lautan adalah misri alam yang paling besar selain luar angkasa Faktanya baru ada 4 orang yang berhasil sampai ke titik paling rendah di lautan Bahkan jumlahnya tuh lebih dikit daripada mereka yang udah jalan-jalan keluar angkasa Soalnya untuk sampai ke titik paling rendah lautan tuh susah banget Titik paling rendah itu terletak di samudera pasifik namanya Palung Mariana Biar kebayang ayo Nat ajak kalian nyalam ke lautan paling dalam Jadi kedalaman lautan itu dibagi menjadi beberapa bagian Yang paling atas itu zona litoral Terus zona laut neretik Zona batial Zona abisal Dan zona hadal Nah misteri titik rendah lautan itu ada di bagian laut hadal Kita udah gak mungkin berenang ke zona laut ini Karena suhu airnya itu bisa bikin kita beku Jadi untuk bisa ke sana Kita harus pake kapal selam khusus yang bisa nahan tekanan seberat 50 pesawat gede Biar kebayang berapa dalam zona hadal Coba kita bayangin Membangun monas di dalam zona itu Tapi kita harus bikin 84 monas Terus ditumpu ke atas Nah di lautan sedalam itu ternyata ada makhluk yang bisa hidup Namanya hiu goblin, ikan football fish, ikan fangthus, dan masih banyak lagi hewan misterius lainnya Misteri lautan itu sampai sekarang masih coba dipecahkan sama peneliti-peneliti hebat Lautan ternyata gak seperti yang kita bayangin Tapi kita tuh jadi belajar kalau lautan itu tuh nyimpan berbagai misteri Mulai dari titik paling rendah sampai makhluk aneh yang hidup di dalamnya Ada yang tertarik meliti lautan dan hewan yang misterius gak? Yuk kita belajar dan cari tahu lebih banyak lagi tentang lautan Oke deh sampai ketemu lagi di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!